Pemirsa memburuknya kondisi udara Jakarta membuat Presiden Jokowi Dodo akan mempertimbangkan opsi kelonggaran untuk bekerja dari rumah atau work from home bagi para pekerja dan meminta jajaran kabinetnya untuk mengkaji kemungkinan tersebut. Menurut Jokowi, ada beberapa hal yang menyebabkan polusi udara Jakarta mulai dari kemarau panjang, peningkatan konsentrasi polutan tinggi, hingga pembuangan emisi dari transportasi dan aktivitas industri. Presiden Jokowi juga memerintahkan kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan intervensi perbaikan kualitas udara hingga rekayasa cuaca di Jabodetabek dan penerapan pembatasan emisi sebagai penanganan jangka pendek. Mengungkapkan indeks kualitas udara memburuk, khususnya di Jabodetabek, disebabkan kemarau panjang dan peningkatan konsentrasi polutan tinggi. Jokowi pun menginstruksikan agar perkantoran bisa menerapkan sistem bekerja dari rumah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.